Hai balik lagi bersama gua di channel fga kreatif seperti biasa gua akan berbagi tutorial vektor di Android untuk aplikasi yang digunakan gunakan saja di playstore ada tulisannya infinite decision atau desain terbatas lah kalau bahasa Indonesia nya disini gua mulai dari outlens dari vektor mobil seperti biasa kalau untuk outlens ya pokoknya kalau untuk vektor kendaraan itu ya gampang-gampang susah dan buat kalian yang masih belajar ya bisa jadi apa ya patokan buat kalian di membuat vektor lah di Android nah supaya tidak berlama-lama lagi kita langsung saja lanjut ke videonya tetapi buat kalian yang belum subscribe ya subscribe dulu dan tonton aja di channel ini karena banyak sekali tentang seputar vektor Nah di sini kalian bisa tambahkan Project klik aja new kemudian untuk nama bisa bebas ya di sini gua kasih nama klasik sport karena enggak tahu jenis mobilnya dan enggak tahu nama mobilnya juga untuk ukuran kanvas 100x100 untuk warna kanvas warna putih klik klik titik tiga dan import gambar setelah kalian import gambar klik gallery dan pilih saja foto yang mau kalian bikin ya yang mau kalian bikin kemudian setelah ketemu fotonya klik jiplak setelah diklik jiplak kalian bisa sesuaikan dulu fotonya misalkan kalau fotonya miring klik yang uku urutan ketiga kemudian tinggal puter-putar kalau misal mau diperkecil lagi klik yang uku urutan kedua dan sesuaikan aja kalau sudah sesuai klik centang nah kalau untuk klik centang itu udah ada di pojok ya Jadi kalian tinggal klik centang aja kemudian langsung klik untuk menampilkan layar klik klik layar aja bisa biar bisa menampilkan dan apa ya opacitas objeknya bisa di fullkan setelah itu bisa klik tools nah itu tools ya namanya kemudian setelah terbuka kalian klik pena atau biasa orang-orang nyebutnya pentus lah setelah itu kalian bisa klik kuas kalau sudah diklik kuas klik ink atau ink dan klik ballpoint pen yang untuk ballpoint pen itu berguna untuk outlens kalau disi itu yang urutan keempat itu untuk mengatur ukuran kalian dengan atur ukurannya saja selesai kalian tapi disini gua menggunakan ukuran 0,7 biar gak kegedean banget dan nggak kecil banget lah jadi ya ukurannya menyesuaikan dengan yang kalian inginkan misalkan kalau kalian mau bikin kayak cibi-cibi gitu ya berarti outlensnya agak gede lagi tapi disini kan semi-semi realistis jadi gua bikin kecil aja Nah untuk outlens itu kalian tinggal tracing aja ya disini biasanya gua tracing ke bagian pinggirnya dulu Nah untuk ban kayaknya misalkan misalkan yang bagian kelihatannya aja lah pokoknya bagian yang eh kelihatannya di belakang dari si bodi ya biasanya gua belakangin supaya pembuatan di area bodi bodinya itu lebih rapih Hai biasanya gua gunakan cara seperti itulah kalian tinggal sesuaikan saja untuk bagian ban-bannya itu misalkan kalau kurang bulat tinggal geser-geser aja dan ke ban yang satunya karena bannya setelah empat yang ke tracing baru dua ya yang duanya tinggal nyusul tracing bikin outlens seperti itu aja untuk terus tracing di bagian ban itu atau menjiplak di bagian ban itu biasanya gua menggunakan ya tetap poin pen dengan ukuran 0,7 karena untuk style yang seperti ini ya mungkinlah mungkin ya ini baru mungkin mungkin cukup cocok lah gitu karena nggak ada yang dibedah-bedain karena misalkan kalau berbeda outlens lain satu dengan yang lainnya itu akan apa ya sedikit ribet lah mungkin buat kalian jadi gua gunakan line art yang ukuran sama terhadap ribuan lanjut ke bagian lain-lainnya yang belum ke tracing tadi kayak spion kemudian detailing bagian dalam mulai ke area detailing kalau pinggirannya sudah semua detailing kayak bagian ban maksudnya untuk bagian karet ban kemudian bemper-bemper kayak nut-nut gini ini disebutnya nut ya jadi bagian yang memisahkan misalkan dari cup mesin ke bodi kan ada garis-garisnya tuh ada yang garis memisah biasanya itu disebut dengan nut nah kalian tinggal tracing-tracing aja ke bagian nut-nutnya dan bentuk-bentuk yang kelihatan garisnya biasanya itu nutnya lah pokoknya tracing ke bagian keseluruhan untuk nut di mobil tersebut misalkan kalau kalian enggak pakai nut ya minimal di bagian pintu itu harus pakai lah karena orang-orang enggak bakal tahu misalkan kalau kalian tracing Oh ini bagian pintunya dimana Nah gitu jadi haruslah dikasih nut apalagi style-nya yang menggunakan lain art setelah dari bagian lainnya tinggal detailing bagian depan misalkan kalau kalian mau detailing depannya depannya dulu kemudian karena kalau enggak langsung di detailing ya misalkan kalian gambar terus acak-acakan itu misalkan dari bagian ban ke bagian lain ke bagian lain biasanya ada yang kelewat aja nah lanjut ke bagian kaca untuk bagian kaca kita juga sama menggunakan cara di tracing untuk cara tracingannya ya kalian tinggal ikutnya saja nggak perlu gua jelasin ini harus kayak gini enggak perlu karena mobil itu kan sudah membentuk mobil jadi kalian enggak bakal kepusingan gitu Oh ini gimana sih yang enggak lah kalau untuk faktor mobil kan tinggal ikutin aja dari bentuk-bentuk yang sudah disesuaikan atau sudah sesuai Hai kemudian untuk detailing 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 lainnya itu bisa tinggal spion yang satunya yang eh dari tampak Hai tampak depan lah tampak depan gitu ya pokoknya dari tampak depan kemudian tracing juga di bagian kaca yang di pinggir itu Hai setelah di tracing nah kalian tinggal tracing tracing pinggirannya dulu baru detailing bagian dalam jadi biasanya kalau gua gambar ya seperti itu tracing pinggiran detailing bagian dalam tersing pinggiran detailing bagian dalam karena kalau misalkan di barengin misalkan mau detailing paling bagian dalam dulu kan ya susah nah hasilnya seperti itu kemudian next ini mungkin apa ya buat membuka pintu lah buat membuka pintu mobil mungkin kemudian detailing ke pintu mobilnya nah disini yang gua tadi sebut-sebut harus kalian kasih lineart ya karena supaya orang-orang tahu ini pintu mobilnya gua juga sempat kelupaan tapi kalau untuk lineart bisa nyusul tapi alangkah baiknya kalau kalian langsung aja di tracing kan supaya kalian tidak lupa seperti itu ya kalian setelah di tracing tracing simpel tinggal centang centang kalau misalkan sudah sesuai kemudian detailing bagian bumper juga Hai Nah setelah di bagian bumper lanjut cek-cek aja gitu bagian mana lagi yang belum kena gitu Jadi kalian harus perhatikan lah harus terfokus dan juga jangan lupa untuk bagian wingsnya itu untuk bagian wings itu enggak semua mobil ada rata-rata mobil sport atau mobil-mobil yang apa ya yang modifikasi-modifikasi itulah kemudian kalau untuk di bagian eh wings kalau sudah lanjut tinggal misalkan misalkan yang bentuk-bentuk bulat karena bentuk-bentuk bulat itu tidak menggunakan pen lagi yaitu yang digunakan tools lingkaran atau elips nah seperti itu sama di bagian velg juga menggunakan tools elips karena apa ya ukurnya udah simetris lingkaran kalau kita bikin manual dengan pena itu enggak mungkin membentuk bulatan kayak gitu lah Nah juga untuk bagian lampu dan untuk detailing kecil misalkan ini lampu ya untuk bagian lampu itu termasuk detailing kecil karena ini kan lampunya kecil jadi gua sebut aja detailing kecil dan kalau untuk lampu itu enggak perlu bagus-bagus banget lah karena yang jadi pusat perhatian itu pertama mobil dan bentuknya sesuai kalau ada ada benjol-benjol ya kan enggak sesuai atau enggak perfect lah untuk lain-art jadi diusahakan untuk lain-art itu rapih bagus dan bagus lah pokoknya gitu lah Nah untuk di bagian lampu itu kalian bisa menyesuaikan dengan lampu lampu yang ada di mobil tersebut karena tidak semua mobil lampunya sama meskipun misal ada mobil Avanza dan Avanza lampunya belum tentu sama karena ada modifikasi-modifikasi gitu jadi ya kalian bisa menyesuaikan saja dengan foto yang kalian dapat atau dengan gambar yang kalian dapat gitu Nah setelah semuanya selesai kalian bisa langsung gabungkan saja caranya klik select tools setelah di klik select tools ya seperti biasa pilih semua setelah dipilih semua kalian cari yang namanya gabungkan Hai pokoknya kalian cari aja Nah itu gabungkan setelah digabungkan pilih yang urutan kedua Hai dari gabungkan tadi karena dari tulis itu pasti tebuk terbuka bagian lain setelah dipilih bagian kedua ya tinggal centang dan kita akan lanjut di next tutorial untuk bagian coloring terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa like comment dan juga subscribe see you di next tutorial